Muhammad Arief Bocah berusia 8 tahun yang tenggelam di pelabuhan penjajat akhirnya ditemukan timsar dalam meninggal dunia di dekat lokasi jatuhnya korban Sabtu pagi. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam saat memancing bersama temannya Rabu kemarin. Komandan Pos Basarnas Sintete Zulhijjah menjelaskan koronologis pencarian dan penemuan korban yang telah dilakukan dalam 4 hari. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi jatuhnya, sekitar 156 meter dari tempat kejadian dilaporkan. Untuk pencarian di hari keempat, tim sarkabungan mulai melakukan pencarian pada pukul 06.00 PNB. Tim dibagi dua, yang tim pertama itu kita menggunakan perahu karet dan tim kedua kita menggunakan speedboot. Kita akan menyisir di sekitar lokasi kejadian hingga radius 5.03 mile arah keluar. Pukul 08.40 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan oleh tim sarkabungan dalam keadaan meninggal tidak jauh dari lokasi kejadian, kurang lebih 156 meter dari lokasi kejadian. Tim langsung evakuasi dan diserahkan ke keluarga korban. Kasat Pol Airut, Pol Resambas, Rudi Waluyo menghimbau orang tua, nelayan, dan masyarakat setempat untuk melarang anak-anak bermain di sekitar pelabuhan agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Kejadian yang telah ditemukan oleh tim gabungan, tim gabungan menghimbau kepada orang tua ataupun dari nelayan, dari orang-orang kapal maupun yang ada masyarakat sekitar pelabuhan yang punya anak kecil maupun yang besar yang akan memancing di seteher atau di kapal agar berhati-hati dan bila perlu koordinasikan dengan pelabuhan pihak keamanan agar tidak mengizinkan kembali anak-anak untuk melakukan pemancingan di tepi kapal. Itu saja imbuhan dari tim gabungan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Terima kasih.